Intro Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan mencoba mengungkap fakta lainnya dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers Yaitu chapter 214 Ada 2 hal menarik yang membuat kami semua penasaran Dan membuat kami ingin membahas ini lebih dalam lagi Yang pertama yaitu analisis pertarungan Draken dan Terano Siapa yang lebih kuat di antara kedua orang ini Dan yang kedua adalah kenapa seorang Kawaragi Senju mendapatkan lebih dari 2 panel Yang menunjukkan ekspresi kaget sekaligus kagumnya kepada Hanagaki Takemichi Buat yang penasaran dengan pembahasannya, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk aja ke pembahasannya Draken dan Terano siapa yang lebih kuat? Setelah chapter 214, ternyata jawaban dari pertanyaan ini bisa kita jawab sama-sama Draken dan Terano sama kuatnya Loh kok bisa Min, kan di chapter sebelumnya jelas-jelas diperlihatkan Kalau Draken tumbang setelah beberapa serangan yang dilancarkan oleh Terano Jawabannya cukup simpel Alasan Draken terpental dan tumbang akibat serangan dari Terano adalah Di chapter tersebut Draken menerima dengan tenang semua serangan dari Terano Tanpa sedikitpun mencoba menahannya Walau semua serangan Terano berhasil mengenainya dengan telak Pada akhirnya Draken sanggup kembali berdiri kembali tanpa luka fatal sedikitpun Di sini Draken sadar akan kemampuannya Dan sangat percaya diri jika tubuhnya mampu menahan semua serangan dari seorang Terano Yang merupakan salah satu dari tiga dewa terkuat penguasa Tokyo Setelah Terano mulai mengalihkan perhatiannya kepada Takemichi Dan berniat merekrut Takemichi Draken barulah kembali bersemangat lagi Draken tidak akan membiarkan ada orang lain yang mengganggu teman-temannya Ini dibuktikan di chapter 214 Ketika Terano datang menghampiri Takemichi Dan berniat untuk menghajar Takemichi Tanpa basa-basi Draken langsung melancarkan pukulan meteornya ke arah Terano Hingga mengakibatkan tubuhnya terpental ke udara Padahal sama-sama kita ketahui Terano adalah salah satu karakter yang mempunyai postur tubuh paling tinggi dan besar Di antara petarung lainnya yang ada di manga ini Berbeda dengan Draken yang tidak mencoba menahan sama sekali serangan Terano Kali ini Terano harus menggunakan kedua tangannya untuk menahan serangan dari Draken Namun sayang, walau sudah mencoba menahannya Terano masih saja terpental ke udara Andai saja Terano tidak menahan serangan Draken Sudah pasti dampak serangan yang dilancarkan oleh Draken Sama dasyatnya dengan pukulan dari Terano di chapter sebelumnya Tapi karena Tokyo Revengers merupakan manga dengan genre Sounen Dan bukan Sounen Jadi kekuatan dari seorang karakter Atau power leveling itu tidak bisa diukur dan ditentukan begitu saja Semua tergantung dari plot cerita dan kondisi kapan Dan dimana serta apa alasan mereka bertarung Jika pertarungan Draken dan Terano terjadi tanpa melibatkan teman-teman Draken di sekelilingnya Sudah pasti kemenangan akan menjadi milik Terano Namun sebaliknya Jika Draken bertarung dengan tujuan untuk melindungi teman-temannya Pemenangnya sudah pasti Draken Ya seperti tipikal manga Sounen lainnya Dimana ada peran power of nakama di dalamnya Atau kekuatan pertemanan Tapi jangan lupa Draken sebenarnya adalah petarung terkuat nomor 2 di Tokyo Pada masa kejayaan Tokyo Manji Dalam manga Tokyo Revengers Hanya Mikey lah satu-satunya orang yang belum bisa Atau tidak bisa dikalahkan oleh Draken Karena sudah jelas Mikey digambarkan dan diceritakan Sebagai salah satu karakter yang mempunyai kekuatan absolut Selain itu Draken juga berkali-kali berhasil mengalahkan Hanma dalam duel satu lawan satu Tidak cukup sampai disitu Draken juga bahkan pernah mengalahkan seluruh pasukan geng Black Dragons Yang terkenal tangguh karena semua anggotanya menjalani pelatihan dasar militer Hanya dengan seorang diri dan tangan kosong Tanpa menggunakan senjata apapun Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah Kami pernah menghitung jumlah karakter yang berhasil dikalahkan Draken Dalam satu panel mencapai 102 orang Tidak termasuk karakter-karakter lain yang dikalahkan oleh Draken Dari geng Black Dragons yang tidak masuk ke dalam panel Di chapter 214 ini sebenarnya Draken pun sudah secara terang-terangan Menantang Terano untuk duel satu lawan satu Dan melanjutkan ronda kedua pertarungan mereka Namun sayang sekali Belum sempat kita diperlihatkan kemampuan dari Draken dan Terano Tiba-tiba pertarungan ini harus berhenti Dan dibubarkan oleh tim Raimas Backbone Alias polisi yang melakukan patroli karena terjadi kegaduhan di pusat kota Shibuya Fakta menarik selanjutnya adalah Beberapa panel yang menunjukkan kekagetan bercampur dengan rasa kagum Yang ditunjukkan dalam ekspresi Kawaragi Senju Sepertinya ini adalah pertama kalinya Senju melihat seorang Hanagaki Takemichi secara langsung Kemungkinan besar selama ini Senju hanya mengetahui info tentang Takemichi Dari orang-orang dekatnya saja Atau bahkan hanya dari Draken Karena Drakenlah satu-satunya anggota Brahman Yang sangat mengenal karakter serta kepribadian dari Takemichi Yang menarik adalah ekspresi Senju ini tidak hanya digambar dalam satu panel Tapi bahkan sampai dengan lebih dari dua panel Ketika Takemichi menolak ajakan bergabung geng Rokuhara Tandai dan geng Brahman Serta mendeklarasikan niatnya Yaitu untuk mengalahkan pimpinan geng Kanto Manji Dan menyelamatkan Maiki Kemungkinan besar Senju adalah orang yang mempunyai hubungan dengan Shinichiro Perlu digaris bawah ya Kami tidak bilang jika Senju adalah saudara Izana ataupun saudara Maiki Walaupun secara fisik ada kemiripan dengan Izana dan Maiki Tapi kami hanya sampaikan Jika Senju punya keterikatan atau hubungan dengan Shinichiro Seperti yang kita ketahui bersama Jika Shinichiro adalah sosok kakak bagi semua orang Inui pun salah satu orang yang menganggap Shinichiro sebagai sosok kakak Karena sejak kecil Inui sudah sering nongkrong dan berkumpul bersama para anggota geng Black Dragons generasi pertama Di bengkel milik Shinichiro Kemungkinan besar Senju kembali teringat dengan karakter dan sifat dari Shinichiro ketika melihat Hanagaki Takemichi Walaupun lemah Shinichiro tanpa ragu berani menantang orang-orang kuat yang menghalangi jalannya Tapi sayang Sampai chapter 214 Kita belum mendapatkan informasi siapa sebenarnya kawaragi Senju ini Jika memang benar ternyata Senju mempunyai hubungan dengan Black Dragons Dan khususnya dengan Shinichiro Sano Maka itu akan menjelaskan mengenai ekspresi yang ditujukannya pada chapter ini Ketika melihat Takemichi Nah kira-kira itu dia dua fakta tambahan Yang ada dan menarik untuk dibahas dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers Yaitu chapter 214 Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax